Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperhatikan caranya merawat mesin laminate. Seperti kita ketahui bersama, teman-teman tentu pernah mengalami jam pepper ataupun kejadian atas di laminating ini. Terutama yang sangat menyebarkan itu adalah ketika kita melakukan proses laminating terhadap surat-surat ataupun bekas administrasi konsumen kita yang sangat penting. Karena pernah ada sharing dari beberapa teman yang melakukan proses laminating di surat-surat penting dan terjadi jam atau macet di musuh laminating ini sehingga bekas atau surat-surat tersebut malah rusak. Apa yang menjadi penyebab jam atau macet di laminating ini nanti akan kita cari tahu dan akan saya praktekan bagaimana cara mengatasi ini. Sejujurnya saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video saya ya, sehingga ada banyak teman-teman juga yang mendapatkan manfaat. Ayo kita lanjutkan. Oke, akan segera kita mulai. Kebetulan ini adalah salah satu mesin laminati di tempat saya. Tempatnya ini di Madanis. Dan kita pakai yang laminati seperti ini. Dan ini ada beberapa macam ya. Biasanya yang pakai indikator voltmeter-nya di sini. Atau untuk nungkul panas. Biasanya ada abu untuk nungkulnya. Tapi yang kita pakai cuma tidak ada. Tapi pada dasarnya yang sama cara pembuka atau pembukaannya untuk nungkul panas. Yang pertama, ada empat jauh penguji. Ada di sebelah kiri ini ada dua. Dan di sebelah kanan itu ada dua. Kemudian di depan, di panen ini juga ada dua. Dan prinsisnya seperti itu. Saya akan bongkar dulu. Kita mulai dari isi belak kiri. Kemudian di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan. Terus untuk panel depan. hai 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 oke sudah selesai sehingga bisa nah ini dia untuk kondisinya sekarang akan kita lihat dulu ya biasanya ini ada roll depan ada roll belakang nah di tengah-tengah ini di balik koper ini ini ada pemanasnya biasanya kalau kita melakukan proses laminasi dia jam dia akan menggulung di sini karena dia panas dan sebagainya dan salah satu yang membuat dia menggulungkan adalah karena ada kotoran ini dia akan lengket dengan kotoran-kotoran yang ada di roll ini ini nanti akan kita pake apa kita butuh pertalit saya pakai pertalit ini sudah saya sudah pakai head bed karena saya ngambilnya ditanggi motor kemudian kita pakai lamp seperti ini sekarang kita akan coba buka-buka tubuh kita buat dia ini biarkan yang kotor-kotor seperti ini ini nanti akan sangat beresiko dia macet ini sangat tebal kotorannya ini akan kita pilihkan caranya begini kita mulai ada di atas dulu mungkin yang tidak pakai spad ya pakai wadah dapat kita celupkan ke pertalitnya yang lainnya kita pilihkan kemudiannya masak kegiatan gantung-gantung halusnya sudah kita pilihkan kita pulang-pelang selamat menikmati 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 selamat menikmati